Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di youtube channel Rani Fitrisya Terima kasih sudah mengklik video ini ya Kali ini saya bikin ide jualan yang viral banget dan bisa buat ide takjil Tonton videonya sampai selesai dan dukung dengan cara subscribe Bismillah, mam dan teman-teman, bahan dasar yang saya gunakan itu tahu Sebelum dihancurkan atau dihaluskan, saya sudah cuci dan tiriskan sekitar 2 jam Supaya kandungan air dalam tahunya benar-benar berkurang Nah, ini hasilnya setelah saya haluskan, kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu Saya juga sudah siapkan 1 buah wortel dan saya parut menggunakan parutan keju Mam dan teman-teman, kalau mau dipotong dadu juga boleh Nah, ini sudah selesai, begini hasilnya dan saya akan sisihkan terlebih dahulu Dan selanjutnya, ini ada 2 batang seledri yang sudah saya cuci Kita akan potong kecil-kecil Oke, sambil memotong seledri, saya ingin sahabat terlebih dahulu Mam dan teman-teman, hai mam, hai teman-teman disana Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Dan yang sakit diangkat penyakitnya, dimudahkan dalam segala urusan dan dikabulkan doa-doa baiknya Amin Allahumma amin Selanjutnya, saya kembali ke video, ini 2 batang daun bawang yang juga sudah dicuci bersih Kemudian kita akan potong kecil-kecil Nah, begini hasilnya, sisihkan dan saya juga sudah siapkan 4 buah sosis dengan ukuran sedang Kemudian saya juga sudah potong menjadi 4 bagian Sekarang kita akan potong dadu Kira-kira seperti ini Kita akan sisihkan Selanjutnya, pada tahu, saya akan masukkan semua bahan yang sudah dipotong tadi Sosis, daun bawang, seledri dan juga wortel Kita akan aduk terlebih dahulu Boleh gunakan bantuan garpu atau alat bantu lainnya Kita akan mengaduknya benar-benar sampai tercampur rata Oke, ini sudah tercampur rata Kita akan lanjut tambahkan bahan pelengkapnya Itu saya masukkan 1 sendok garam 1 sendok teh kaldu Setengah sendok teh merica Oke, kalau yang mau pedas boleh tambahkan dengan potongan cabai rawit Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh bawang putih yang sudah digiling halus Sekitar 3 siung ya, mam Dan saya juga tambahkan 1 butir telur ayam Kita akan aduk rata sampai benar-benar tercampur rata Jika sudah, kita akan lanjut pada tahap berikutnya Saya sudah siapkan wajan Tambahkan sedikit minyak Kemudian kita akan tumis ini sampai Benar-benar kadar air dalam tahunya berkurang Dan juga sudah tentunya adonan tahunya matang Oke, kita akan gunakan api sedang Aduk terus sampai benar-benar kadar airnya berkurang Biasanya itu tahunya itu tidak menggumpal seperti itu Nah, seperti ini kira-kira ya, mam Ini sudah mulai berkurang airnya Dan kita akan masak sekitar 3 menit lagi Alhamdulillah, ini sudah matang Dan kadar airnya juga sudah berkurang Kita akan dinginkan Selanjutnya, sambil menunggu dingin Saya juga sudah siapkan beberapa lembar kulit lumpia Dan juga tentu lemnya dari tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Oke, kulit lumpianya tadi saya sudah lipat menjadi 4 bagian Kemudian saya gunting untuk jari-jari dari diameter lumpianya Kemudian kita lipat seperti ini Dan bagian 1 per 4 bagiannya yang tadi bekas potongan Kita akan kasih cairan tepung terigu Oke, saya coba seperti ini Tapi agak susah ya, mam Karena dipegang lagi, jadi takutnya tidak rata Nah, ini sudah selesai Dan kita akan tempelkan Pastikan benar-benar terkena cairan tepung terigu semuanya Nah, ini saya ulang kembali Kita kasih larutan tepung terigu pada semua sisinya Dan tempel Mudah-mudahan terlihat jelas ya, mam Dan ini juga gampang dipahami Oke, sampai selesai dilakukan hal yang sama Selanjutnya, kita akan isi dengan adonan tahu yang sudah kita masak tadi Saya masukkan 1 sendok makan Kemudian setengah bagian dari kulit lumpianya Kita akan kembali tambahkan dengan olesan adonan terigu tadi Pastikan benar-benar kena semua Kemudian tempelkan sisi yang lainnya Kira-kira seperti ini ya, mam Nah, simple kan? Oke, kita akan lihat secara dekat Alhamdulillah seperti ini ya, mam Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai Dan ini kira-kira hasilnya Kita akan lanjut ke tahap berikutnya Pastinya saya sudah siapkan minyak goreng Ini sudah panas Terlihat dari sumpit Ada gelombung udaranya Kemudian kita akan goreng menggunakan api sedang cenderung kecil Jangan menggunakan api besar ya, mam Takutnya kulitnya kecepatan matang Jadi juga terlalu coklat warnanya Ini sudah matang Saya akan angkat dan lanjutkan menggoreng Oke, Alhamdulillah Ini sudah matang Sebagian dari jumlah yang saya bikin Sekitar 10 yang saya goreng Sisanya saya jadikan frozen food Sekarang kita tambahkan Saos keju Pada bagian atas lumpia tahunya Mam dan teman-teman Kalau tidak mau bisa siapkan saus sambalnya Oke, ini saya tambahkan saus sambal Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang selalu nonton video saya Baik yang komen maupun yang tidak komen Yang sudah memberikan like-nya dan juga sudah menambahkan komentar Atau saran kritik pada kolom komentar Dan terima kasih banyak buat teman-teman baik saya yang selalu share video saya di tab komunitas atau di media sosial lainnya Tanpa bantuan kalian semua channel saya tidak bisa berkembang sampai di titik ini Hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas dengan sebaik-baik balasan Amin Allahumma Amin Oke, ini kita balik ke video Saya sedang menambahkan saus mayonnaise Nah, ini sudah selesai Begini hasilnya Oke, kalau yang pengen jualan Ini sausnya nanti ditambahkan ketika si pembeli sudah datang memesan Nah, kira-kira seperti ini hasilnya Ini menarik banget Dan bikin anak-anak bolak-balik belanja di warung atau di lapak Oke, kita tidak usah tunggu lama-lama Saatnya icip-icip Saya sudah pegang ini yang kematangan kulitnya ya mam Tapi ini benar-benar garing Bukan mbak Ati yang lain juga tidak garing Kita akan coba Bismillahirrohmanirrohim Ini benar-benar crispy di luar dan lembut di dalam Apalagi isian tahunya itu enak banget Ditambah dengan aneka sausnya Jadi semakin nagih dan nampol Tuh, sudah habis kan? Nah, ini benar-benar recommended Yang buat jualan takjil wajib banget ini Selamat mencoba Selamat mencoba